Ya menarik kalau tadi kita berbincang menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Feli Ternyata sejauh ini memang belum ada laporan kepolisian Mengapa Mas Feli sedangkan korban sudah cukup banyak ditelantakan selama 2 minggu hingga di Jakarta Dan juga saat ini ada yang masih di Jekareng Nah tadi kita pada saat break nih ya pemirsa ya kita berbincang sama Mas Feli Ada yang sudah di Jekareng betul? Ada di Jekareng Ada kepastian mau berangkat? 22 itu dijanjikan oleh si yang bersengkutan Artinya udah pegang tiket, udah pegang visa, udah akan berangkat Kalau kemarin mereka belum punya visa, belum punya tiket Wow, tapi sudah berada di bandara? Di salah satu hotel di bandara Ya tapi itu pakai biaya juga kan persennya? Betul Jadi karena yang 14 yang memberi kuasa pada kami Tapi yang 22 ini tidak mau memberi kuasa kami karena mereka pengen berangkat Itu yang menyebabkan Masih yakin? Rekan saya Maria tadi memerintahkan kenapa tidak lapor ke polisi? Kalau dari mereka tidak ada yang kundi ini yang mau melaporkan itu Karena mereka merasa mau berangkat terus pikirannya Kalau 14 ini mending kami kembali ke Kalimantan Daripada kami terluntah-luntah tidak jelas Kami habis bayar mending kami berangkat Sudah berapa lama ini yang di Jekareng? Yang saat ini berada di salah satu hotel di wilayah bandara Jekareng? Sudah mungkin dari tanggal 28, 29 yaudah Hampir satu minggu ya? Sudah 5 hari? Ya 4 hari lah Dan rencana direncanakan oleh Sampadang Soekutuan akan diberangkatkan Tapi akan Mas apa sih yang kemudian disampaikan oleh klien-klien Anda ya 22 orang yang saat ini masih terlantar di kawasan bandara Soekarno-Hatta Apa yang mereka ungkapkan? Kalau yang menyampaikan kami, yang bisa kami hibungin, yang 14 ini. Yang 14 yang sudah kembali. Kalau yang itu, mereka menghilang dibawa oleh pihak itu ke salah satu hotel di bandara. Bagaimana ini, Pak Nur? Mohon pencerahan, Pak Nur. Jadi memang tadi dilematis. Jamaah rata-rata tidak mau dan tolong jangan dilaporkan ke polisi dulu. Supaya kami bisa segera diberangkatkan. Meskipun tiket visa belum ditangkan, Pak. Justru karena tiket visa belum ditangkan, mereka ingin tolonglah diperjuangan dulu kami berangkat. Kalau sudah langsung dipersepulisi, nanti kami sudah sulit. Itu rata-rata Jamaah. Kemarin saja, begitu ada laporan Rami Polda itu. Kami ditelpon Jamaah. Pak, kenapa kalau sudah dimasukkan ke sana? Nanti nasib kami gimana? Biasanya kalau sudah urusan bidana, nasib kami sudah putus. Kami tidak ada harapan lagi. Ini memang dilematis. Pak Nur, tapi kita pahamlah suasana kebatinan, suasana hati dari para calon jemaah. Yang kemudian memang puluhan tahun menabung dengan berbagai kendalanya. Tapi solusinya apa kalau begini, Pak Nur? Nah, solusinya ada banyak dari sistemnya kita bangun. Kemudian dari SDMnya kita tata. Dari sistemnya, maaf. Saat ini misalnya, sejak ada undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian diturunkan dalam PP5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berbasis risiko. Di sini ada kemudahan-kemudahan untuk pendirian travel. Oh, oke. Maksud saya, mohon maaf, saya potong dulu Pak Nur. Untuk orang-orang nasib 22 orang, misalnya kita bahas itu dulu, nasib 22 orang yang saat ini berada di Jengkareng, yang kemudian juga klien dari Pak Veli yang sudah kembali, tapi uangnya belum kembali juga. Mereka berharap untuk tidak dilaporkan pihak kepolisian, karena takut bahwa kemudian uangnya tidak kembali dengan lain hal. Tapi apa solusi untuk saat ini? Nah, solusi yang bisa kita lakukan, ini teman-teman advokasi bisa membuat solusi, kita buat misalnya mereka, kita klaim harta aset mereka, ada berapa? Aset si pelaku ini ya? Aset si pelaku. Nah ini bisa kita cita. Dikasih waktu misalnya sampai tanggal sekian, bisa diberangkat atau tidak. Yang menyita siapa? Kalau tidak, otomatis ya. Pengadilan? Ya pengadilan. Nah ini pasti yang hasilnya. Pengen mencampaikan. Jadi nanti lapor polisi, semuanya ketika lapor polisi, polisi yang memanggil mereka langsung disesuai dengan keinginan dari Pak Veli. Jadi memang ini salah satu jalan ya? Ya, udah jalan terakhirnya disitu. Tapi mereka sepertinya masih mau menunggu solusi dulu ya kayaknya? Ya. Ada tingkat waktu? Kami semuanya pertama tanggal 26 sampai tanggal 28, tiga hari, kemudian yang ini yang tanggal 3 sampai tanggal 7. Kalau tanggal 7 tidak digubris juga, kami akan lapor pihak berwajib pulisan. Oh gitu. Pak Nor, biaya standar perjalanan umroh itu berapa sih sebenarnya? Yang normal ya? Saat ini berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 777, nah tahun 2021 biaya umroh ini 26 juta. Ini di referensi era pandemi sekarang. Dan sampai sekarang belum ada SK pencabutan pandemi. Berarti SK ini masih berlaku 26 juta. Oke. Artinya minimal 26 juta. Kalau ada yang menawarkan di bawah itu patut kita waspadai. Karena nggak masuk akal. 26 juta itu make sense Pak? Masuk di akal? Ya, minimal. Maka kalau ada yang lebih biasanya harganya otomatis lebih. Misalkan dengan modus menjual dengan harga murah, gitu kan? Dan rata-rata kasus-kasus ini adalah modus biasanya harganya di bawah itu. Klien Anda ditawarkan dengan harga berapa? Jadi dari awal di variasi dari 34 juta sampai 38 juta per orang. Tapi si inisial tadi menyerahkan kepada yang Jakarta tadi dengan harga 20 juta Pak. Nggak masuk akal ya? Oh 20 juta memang di bawah kandar ya? Bener ya itu ya berarti yang disampaikan oleh Pak Nur ya? Betul. Di bawah 26 berarti ya awalnya. Jadi tergiur lah orang ini kan begitu. Nah tapi sebetulnya ketika mendengar angka 20 juta gitu. Klien Anda cerita nggak sih maksudnya apakah emang langsung kayak seakan-akan menggebu-gebu, ngambil duit di bank, menyerahkan, atau mungkin ada sedikit ingin bertanya-tanya, ingin mengetahui lebih lanjut, nanti saya disana nginep di hotel apa, penerbangannya dengan maskapai apa, berapa lama, berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah, ada nggak seperti itu? Jadi klien kami itu menyerahkan kepada yang si A yang pertama, bukan kepada yang kedua. Jadi tahunya mereka bayar 34 juta sampai perasi 38 juta. Jadi mereka tidak tahu kalau yang pihak kedua tadi. Jadi sebenarnya para jamaah ini membayarkannya dengan angka 30 sekian juta itu? Padahal sebetulnya yang ditawaran awal. Awal, jauh. Oke. Ini penipuan berlapis. Nah itu dia, Pak. Anda sudah mengetahui modus-modus seperti ini? Ya, karena ada modus lain, langsung ke jamaah menawarkan 2-3 juta juga ada. Kalau ini masih ke jamaahnya masih tinggi, 34. Tapi ternyata pengumpulnya menyetorkan kepada travelnya hanya 20 juta. Ini berarti terlalu banyak ngambil lapang dari pengumpulnya. Penipunya sudah berlapis di sini. Kasihan. Tapi ada kasus lain yang langsung kepada jamaah, misalnya membuat harga di bawah 2-6. Itu untuk posisi saat ini kurang masuk akal. Ya mungkin bisa, tetapi jarang terjadi. Nah, sementara ada kondisi masyarakat kita, dari sisi sosiologis ya, budaya kita, mendengar kata-kata murah itu senang. Apalagi, maaf yang menawarkan biasanya kiai atau ustadz. Jadi para travel kadang-kadang, maaf saya menggunakan kata-katanya kurang pas, memperalat atau minta tolong para ustadz atau kiai untuk endorse atau apalah gitu ya. Berkamannya kepada masyarakat, ayo ini umroh, umroh, dijamur umroh. Nah, sementara misalnya membuat contoh, 7-1 atau 9-1, 9 orang bawah 9 orang, maka dapat umroh 1 gratis. Nah, akhirnya yang di ujung tombak masyarakat ada semangat. Dan itu biasanya digunakan itu kiai. Nah, itu lah. Akhirnya yang pertama kiai jadi korban. Nah, otomatis kiai, masyarakat kalau udah bicara yang bicara kiai itu ustadz, yang bicara ustadz ya nggak percaya. Karena ini keyakinan ya? Ya, keyakinan. Polanya arat-arat seperti itu. Oke, ini mungkin... Pak Nur, saya membayangkan nih di desknya Pak Nur ya, Pak Nur Arifin di Direktorat Umroh dan Haji ya Pak ya. Itu pasti kan ada sub-sub bagian yang memang mengawasi, memantau. Saya sih berharap kalau kondisi sudah seperti ini tuh istilahnya tuh minute by minute gitu loh Pak. Ya, mungkin terlalu kecil kalau misalnya. Mungkin hari demi hari gitu. Kamu 24 jam kan? 24 jam bahkan kalau misalnya kan Pak Nur. Nah, seharusnya imbas dari pemantauan 24 jam itu kan ada ya Pak ya. Realnya gitu. Gitu ya, realnya ada gitu. Tanpa harus pelaku ini terus-menerus menghisap layaknya Dracula gitu loh kepada calon jamaah. Mau berangkat, setor lagi 3 juta gitu ya Mas Feli ya? Betul. Tambah lagi 3 juta. Nah, seiring dengan pelaku kriminalnya seperti ini, yang 24 jam tadi tuh ngapain Pak? Ya gitu loh. Bisa ngapain Pak gitu. Jadi kita pengawasan ada dua bentuknya. Dua bentuk yang satu melalui digital. Otomatis kita punya Cisco Patuh misalnya aplikasi. Seluruh orang yang mau berangkat Umroh harus dilaporkan ke sana. Lewat Cisco Patuh tadi. Sistem komputerisasi pengendalian layanan Umroh dan haji. Oke. Masuk ke sana. Kemudian kita juga ada link ke imigrasi dan sebagainya. Nah, dari sistem ini semua orang yang masuk ke sini kan otomatis ada dua lengkap. Lengkap misalnya visanya jelas, namanya jelas. Kemudian tiketnya jelas, sudah. Maka bisa lolos, bisa untuk sampai bisa berangkat. Nah, kita juga turunkan tim di lapangan. 24 jam kita ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Kemenak tuh? Ada ya. Cuman memang enggak banyak dua orang. Sesuai dengan kongsi tenaga kami. Kami terus koordinasi, kita membentuk tim Satgas COVID. Tim Satgas itu adalah ya Kemenak, ada dari Polaris Bandara, kita juga ada dari imigrasi, terus kita koordinasi. Jadi, akan tetapi, mereka kan modusnya banyak yang di luar jangkauan kita. Misalnya di masyarakat, di ujung tombak di masyarakat, para pengepul itu bicara. Misalnya kasus yang kemarin terjadi di Jogja itu. Jadi, mereka bicara ke masyarakat. Ayo, haji-haji murah 23 juta. Nah, pengepulnya. Kemudian pengepulnya itu, setor kepada agenya itu 22 juta di Jogja. Nah, terkumulah uang dia, pengepulnya 900 juta. Ternyata diserahkan pada travelnya hanya 600 juta. Kurang 300 juta. Sementara pengumpulnya udah bicara dengan masyarakat, ayo tanggal sekian berangkat. Akhirnya, tanggal sesuai jadwalnya, masyarakat datang ke Bandara Jogja. Tetapi, ternyata tiket belum duplikan. Alasan travelnya, duenya belum lengkap. Misalnya. Tolong, duenya lengkapi dulu dong. Kalau enggak, nggak usah belikan. Nah, sementara masyarakat udah terancur dengan janji, jadwal akhirnya tidak bisa berangkat. Nah, contohnya seperti ini. Pak Nur, artinya tadi nama aplikasinya apa Pak? Sisko Patu. Sisko Patu. Artinya kalau kita ingin memastikan, apakah kita membeli paket umrah atau haji di travel yang benar, dan juga kita dipastikan berangkat, bisa dicek di sana dong Pak? Bisa. Ada feedbacknya nggak? Dari masyarakat bisa juga langsung nggak? Jadi, kita lihat di HP ini, Android, di Playstore, ada umrah cerdas. Nah, itu kita bisa melihat umrah cerdas juga. Nah, disini kami sampaikan, maka kami menyampaikan kepada masyarakat, bahasa kami, lima pasti umrah. Untuk umrah, pastikan kita memperhatikan lima pasti umrah. lima pasti umrah itu untuk mempermudah menghafalkan dengan kata-kata berijabah, fi umrah. Berijabah itu beri, berizin. Pastikan menggunakan travel berizin. Ya. Karena banyak kasus, masyarakat tidak tahu. Hanya karena percaya dengan kia, yuk, 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 yuk. Sesuai paketnya. Kalau paket 11 hari, ada jadwal hari pertama sampai hari 11. Tentu hari pertama berangkat, hari 11 pulang. Ya kan? Dan perjalanan itu ada jadwal. Jabah. Penerbangan. Pastikan ada tiket berangkat dan tiket pulang. Oh. Tidak di cek hanya percaya-percaya ternyata belum ada tiket. Nah. Pastikan ada tiket. Nah mudah huruf terakhir berijabah ada H, hotel. Pastikan ada hotel di Mekah Medina. Nah. Dan terakhir ada V, visa. Pastikan ada visa. Kalau ada lima pasti ini jalan, insya Allah tidak ada masalah. Kasus umroh biasanya ada yang tidak terpenuhi. Misalnya tiket. Nah tidak ada. Visanya tidak keluar. Visanya belum ada. Dan tinggal di cek saja apakah nama anda tercantum di siskopati. Nah. Dan mereka tentu belum dilaporkan di siskopati. Belum. Kalau belum berangkat itu. Nah. Terima kasih banyak Pak Nur. Terima kasih banyak Mas Weli. Semoga ada jalan tengah dari berbagai. Ada itikat baik ya Mas Weli. Ada itikat baik juga. Dari para agen travel tadi ya. Kami akan membantu semak-semak mungkin. Lawyer empran. Oke. Terima kasih banyak Mas Weli. Terima kasih Pak Nur. Kami akan jeda pemirsa. Pak Kapil Indonesia Pagi masih akan kembali untuk anda sesaat lagi.